Baik, pada video-video sebelumnya kita telah ngebahas mengenai Kitsune Tama Monomai dan menyinggung mengenai Kitsune Kujunoha. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Kitsune itu? Yuk kita bahas dalam video ini, tapi intro dulu. Dalam bahasa Jepang, Kitsune bisa berarti hewan rubah dan juga bisa berarti siluman rubah atau rubah jadi-jadian yang kita bahas tentunya dari sisi mitologinya. Kitsune adalah makhluk gaib simbolik yang sangat populer dalam legenda Jepang yang awalnya dikenal pada abad ke-9 pada periode Heian. Kitsune dikenal sebagai utusan Inari Okami yaitu kami yang berasosiasi dengan kesuburan, beras, teh, sake, pertanian, dan bisnis. Makanya di sren-sren Sinto di Jepang banyak ditemukan patung-patung Kitsune. Mereka ini dipuja dan dianggap sebagai dewa pelindung terhadap hal-hal gaib. Contohnya seperti ini nih. Kitsune dan Inari juga diadaptasikan ke dalam game, contohnya game Ghost of Tsushima. Selain itu, Kitsune-Kitsune Inari dipercaya suka makan abu rage atau tahu goreng. Makanya dalam game Genshin Impact, Yaimiko suka sekali makan tahu goreng. Kitsune itu sebenarnya gak jahat, tapi nakal dan jahil aja terutama terhadap manusia. Mereka sering merubah diri menjadi perempuan atau gadis cantik dan menggoda laki-laki. Hanya saja perasaan mereka itu sangat sensitif. Bila merasa terganggu atau gak senang, mereka akan mencelakai. Bila dihargai akan membawa keberuntungan. Di China, Kitsune disebut Huliching dan di Korea disebut Gumiho. Berbeda dengan pandangan orang China dan orang Korea terhadap Kitsune yang menganggap mereka itu adalah siluman yang jahat. Di Jepang malah dipercaya zaman dulunya manusia dan Kitsune hidup harmonis. Kitsune memiliki perawakan seperti hewan rubah biasa. Bedanya mereka bisa memiliki lebih dari 1 ekor. Untuk mengetahui usia dari Kitsune, kita bisa lihat dari jumlah ekornya. Setiap 100 tahun usia Kitsune, tambahan 1 ekor akan muncul. Kitsune bisa memiliki total 9 ekor yang menandakan kebijaksanaan dan pengalamannya sudah matang. Di sisi lain, jumlah ekornya menandakan kesaktiannya. Semakin banyak jumlah ekornya, maka kesaktiannya semakin besar. Pada usia 100 tahun, mereka bisa berubah menjadi manusia yang biasanya sebagai wanita cantik. Makanya Kitsune selalu diasosiasikan dengan perempuan. Bukan berarti mereka nggak bisa berubah menjadi laki-laki. Bisa, tapi lebih seringnya jadi perempuan. Pada usia dewasa, Kitsune menjadi kuat sekali sehingga mereka bisa berubah menjadi apa yang mereka mau. Mereka bisa membaca pikiran, meramal masa depan, dan juga bahkan bisa masuk ke dalam mimpi seseorang. Selain itu, Kitsune dewasa juga bisa mempengaruhi manusia sehingga bisa berubah takdir mereka. Ada 13 macam Kitsune sesuai dengan 13 elemen dalam mitos Jepang. Mulai dari Kitsune langit, kekosongan, api, arwah, angin, tanah, sungai, laut, gunung, petir, hutan, suara, dan waktu. Agak aneh sih elemennya, tapi itulah yang dipercayai oleh orang Jepang pada zaman dulu. Oke, sekarang kita ke pembagian Kitsune berdasarkan perilakunya. Ada tiga. Yang pertama itu, Myobu Kitsune. Myobu Kitsune biasanya berelemen langit, dan Kitsune-Kitsune inilah yang sebagai utusan dari Inari Okami. Kalau ketemu dengan Kitsune seperti ini, pertanda baik. Yang kedua adalah No Gitsune Kitsune. No Gitsune Kitsune biasanya berelemen kekosongan. No Gitsune Kitsune ini sebenarnya nggak jahat. Hanya saja jangan membuat mereka marah atau terganggu. Kalau mereka marah, tanggung sendiri akibatnya. Yang ketiga adalah Bakemono Kitsune. Bakemono Kitsune adalah yokai, dan biasanya yokai sudah berarti negatif. Kitsune juga bisa mengorbankan ekornya bila nyawanya benar-benar terancam. Sama seperti kucing yang dikatakan memiliki sembilan nyawa, Kitsune juga memiliki nyawa sesuai dengan banyaknya ekor yang dia miliki. Dalam legenda Jepang, ada tiga Kitsune yang cukup melegenda. Yang pertama adalah Kujunoha, ibu dari Abenoseme. Yang kedua adalah Tama Monomai, yaitu Kitsune berekor sembilan yang telah mengacaukan tiga negara. Yang ketiga adalah Zenko. Jinko ini adalah Kitsune baik hati, utusan Inari Okami. Nah, bagi anda yang belum pernah nonton video Abenoseme, dan video Tama Monomai, silahkan cek link di atas sini ya. Kitsune takut akan dua hal. Yang pertama adalah anjing, yang kedua adalah orang yang baik hati. Jika mereka dekat dengan anjing dan orang yang baik hati, penyamarannya akan batal. Selain itu, alkohol juga bisa membatalkan penyamaran dari Kitsune. Jika mereka sudah mabuk, biasanya wujud aslinya akan keluar. Oh iya, cermin juga. Jika Kitsune bercermin, pantulan atau refleksinya selalu Kitsune. Dalam kepercayaan orang Jepang, bila ada hujan, pada saat terik matahari, dibilang tuh, Kitsune sedang menikah, yang disebut sebagai Kitsune no You Merry. Dan hal ini merupakan pertanda yang baik. Beda negara, beda kepercayaan. Kalau di Filipin, dibilang tuh, Tig Balang sedang menikah. Tig Balang tuh, makhluk setengah manusia, setengah kuda. Kalau di Amerika Selatan, dibilang tuh, iblis lagi memukul istrinya. Kalau di Korea, dibilang Gumiho lagi nangis. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya Pulau Jawa, dibilang tuh, Wewe Gombel atau Kuntilanak sedang melahirkan. Kalau di Sumatera, dibilang tuh, Harimau sedang mengasah taringnya. Percaya nggak percaya ya guys, namanya juga mitos. Oke, balik lagi ke Kitsune no You Merry atau pernikahan Kitsune. Dalam legendanya, bila ada Kitsune no You Merry, biasanya malamnya terlihat cahaya yang panjangnya beberapa kilometer yang kita lihat dari kejauhan di daerah pegunungan. Cahaya ini berasal dari api Kitsune yang disebut Kitsune Bee atau Fox Fire. Mereka berbondong-bondong dari satu sisi ke sisi lainnya. Kepercayaan ini juga tertuang dalam festival-festival di Jepang hingga saat ini. Jadi, jangan bingung kalau ada festival di Jepang, kita lihat orang memakai topeng Kitsune seperti ini nih. Kitsune memiliki sebuah mustika yang disebut Hoshino Tama, yang artinya mustika bintang yang bentuknya seperti bola kecil. Dalam Hoshino Tama inilah semua tersimpan kekuatan dan nyawa si Kitsune. Bila terpisah dengan Hoshino Tama-nya terlalu lama, dia akan mati. Barang siapa yang mendapatkan Hoshino Tama ini, dia bisa memerintahkan Kitsune untuk melakukan apapun yang dia mau. Si Kitsune hanya melakukannya demi mendapatkan Hoshino Tama-nya kembali. Makanya, di Sren Fushimi Inari Taisa Kyoto, kita bisa melihat patung Kitsune dengan bola mestika di ekornya. Nah, itulah penjelasan mengenai Kitsune dan sedikit legendanya. Percaya nggak percaya, cerita yang saya bawakan ini bertitik berat pada fiksi. Anggap saja sebagai dongeng sebelum tidur dan semoga menghibur. Dan juga maafkan jika ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind The Story. Mohon pamit dan salam. Terima kasih telah menonton!